I've been here all night I've been here all day I've been here all day Hello lookers, masih tentunya ditemani oleh saya Nah, pernah gak sih lookers semua ngerasain kalo misalnya kebingungan banget kalo ketika mau pergi-pergian atau misalnya mau ketemu klien tentunya untuk yang berprofesi entrepreneur kayaknya agak-agak kebingungan ya, apa nih yang cocok apalagi kalo misalnya mau ngomong-ngomongnya soda, respon, ketemu klien dan sebagainya Nah, kebingungan tersebut kini ada solusinya, kenapa? karena Nana bakal ngobrol langsung pada misalnya fashion dan ini juga praktisi loh di bidang entrepreneur siapa tadi ya? Taraaa! Pengen dong kenalan dulu bareng sama lookers Halo lookers semuanya, aku Vika Nurkarima dari fashion designnya Perfait aku disini mau share tentang tadi ya yang udah Nana bilang aku mau share tentang gimana stylist, entrepreneur di berbagai acara, kalo ada event, kalo ada apa gitu Nah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya Mika kan udah tau mungkin dan apa sih lagi-lagi trend innya sekarang dan juga kan selain itu juga sebagai praktisi bisnis juga nih apa sih yang kita lihat untuk trend sekarang? untuk trend sekarang itu ya susah di apa ya susah di ketogen kan misalkan kayak kasih nama A misalnya ada trend A doang? enggak sih, jadi sekarang itu banyaknya apalagi kalo di bidang inter-trainernya jadi setiap brand itu punya trendnya masing-masing jadi justru mau nimbulin trendnya dia apa dan lomba-lomba buat trending jadi brand itu menjadi trend jadi punya karakter masing-masing di setiap apa ya, di setiap usahanya mungkin ya dan untuk Perfait sendiri pengen tau dong sedikit ya apa sih yang menonjolkan di Perfait sendiri? di Perfait itu menonjolinya ke elegan sih elegan daily gitu kan slogannya your elegan daily jadi dia elegan dia elegan tapi elegan itu enggak yang harus melulu ketika kita ada event atau ketika ada pesta gitu enggak melulu kayak gitu tapi di setiap hari-hari juga bisa elegan gitu dengan enggak begitu aksen rame-rame jadi paling perpaduan di warna dan kayak model aja yang numpuk-numpuk kan suka ada ya bajunya numpuk-numpuk disini gitu enggak kita enggak kayak gitu kita lebih look simple tapi tetep elegan nah pengen dong dikasih tau juga untuk fashion fashion stylistnya ya kalau entrepreneur seperti apa nih sebaiknya apalagi kalau misalnya banyak acara di luar sekolah kepingguan ya apalagi cewek-cewek nih terutama untuk para muslimah ini kerudungnya apa ini bajunya apa itu sebenernya saya juga ngerasain ya pertama-pertama itu saya ya ampun ini event gimana ya ampun apa gitu ya secokinnya sebenernya gampang sih kalau sekarang itu kan ada yang namanya outer tuh outer itu sebenernya bisa dipakai buat berbagai acara gimana kita pakai apa aja gitu misalnya ketika kita mau ada acara formal nih gitu outer itu bisa dipakai dengan kemeja bisa dengan celana bahan bisa atau dipakai lain juga tinggal setelang apa dalamnya gitu apa misalnya kalau casual berarti celananya jeans bisa di outerin bagus ketika dress juga di outerin bagus gitu jadi kalau sebenernya fashion untuk entrepreneur sendiri gitu entrepreneur kan wira usaha war ya sebenernya tidak ada apa ya harus pakai baju apa gitu kayak guru misalnya harus pakai seragam apa enggak ada gitu kalau entrepreneur tuh sebenernya cuma kita bisa mensiasatinya dengan menggunakan outer yang bisa dipakai kapan aja jadi every time, every moment itu bisa kalau pakai outer oh jadi tips dan dirinya ya berarti ini kunci rahasianya dari seorang Vika Nur Kalima kalau misalnya ingin gayanya berbagai macam nih dan bisa juga masuk di segala moment yaitu dengan menggunakan outer oke jadi baik itu di acara resmi ataupun mau acara partis kaya partis kaya juga bisa jadi kan banyaknya sekarang outer itu nggak cuma melulu yang nggak ada tangannya atau ada tangannya gitu macam-macam gitu terus bahannya juga kita pintar dimilih bahan dan pintar kita manduinnya pakai apa gitu di dress kan atau dipakai celana atau asing oke dan ngomong-ngomong mengenai bahannya nih pengen tahu juga kan untuk para lookers sebaiknya bahan apa nih yang dipilih yang terbaik nih kalau yang terbaik itu tetap tadi tergantung ke acara kalau misalnya acaranya party atau apa kita apa sih ada bahan itu kan ada yang glossy ada yang nggak cari yang glossy atau yang kayak ada corak yang dimunculkan kalau buat party nih maksudnya corak dimunculkan itu seperti apa nih misalnya ada kayak apa ya keunikan di corak-coraknya kan banyak ya corak tuh banyak banget ya terus ada juga yang terlihat kesan apa ya kalau yang terlalu rame justru malah kurang elegan gitu tadi kan provide sendiri kan simpel tapi tetap elegan jangan terlalu rame nih kayaknya contoh kayak ini ya ini juga ini tuh polos ada aksen yang lainnya ya iya meskipun satu warna gitu dan jika ada aksen-aksen kayak corak kayak gini jangan terlalu banyak di mode ya misalnya tangannya kayak banyak mumpuk-mumpuk gitu kalau mau lebar ya lebar kayak gini aja polos nggak usah banyak ada fito gede tiba-tiba kalau ada corak atau ada nggak usah lagi jualnya kalau polos bahannya kalau polos bahannya bisa gitu dan kalau bisa nih kalau buat outer biar bisa dipakai untuk segala bentuk badan lah yang gede mah bahannya harus jantung oke jadi wah ini penting banget kayaknya apalagi buat cewek-cewek yang bentuk badannya kan nggak selalu harus profesional yang ideal ya banyak juga cewek-cewek yang bentuk badannya tuh dari A sampai Z lah hahaha dan untuk menyesati hal tersebut ternyata bisa dilihat dari bahannya bahan apa nih lookers yang bisa dipilih untuk pakaiannya sehari-hari ini outfitnya dan tadi juga dikasih tahu bahwasannya apa sih dengan bahan yang jatuh ya jatuh dan bahan jatuh tuh biasanya apa nih kalau bahan yang jatuh tuh biasanya apa nih kayak silk mark mara atau sejenisnya gitu ya dari satin tuh ada banyak sih ya teman-teman satin tuh ada banyak ada yang ada eh pokoknya banyak banget ada yang dari grade mulai dari yang rendah sampai yang tinggi itu ada gitu nah kalau bisa tuh pertengahannya ya pertengahannya itu di standarnya ada mark smara atau sekarang namanya udah anak-anak ada hermas ya ada kakali ada yang kayak gitu gitu itu yang standarnya dan masih banyak di bahan kartun pun ada yang jatuh oh iya kartun tuh nggak melulu yang ini kartun tuh kan ada yang saya pernah dengar dong kartun kalau bahan kartun tuh padam aja katanya beginiin kalau dia kusut dia kartun gitu oh iya sering banget kan apalagi kalau misalnya datang pasar-pasar yang ramai banget tapi sebenarnya kartun juga ada yang jatuh tapi tetep kartun itu kan tekstur yang lembut sama dingin kan jadi kartun tuh sebenarnya jadi kalau misalnya untuk kartun udah pasti ya kalau misalnya teksturnya dingin dan juga lembut itu udah dipastikan kartun oke oke sip wah kayaknya ini udah banyak banget nih ilmunya ya tapi kayaknya belum sah banget nih untuk para lookers kalau misalnya belum ditantangin nih kayaknya kita harus challenge banget ya seorang Vikanon Karima untuk makeover untuk makeover nih para lookers dan nanti kita pilih random aja ya oh lookersnya ya iya jadi para lookers sendirinya yang bakal dipilih random lewat twitter kita makanya jangan kemana-mana tetap bersama kami di style look with stylist lookers bye guys makin everybody think that we solo just as long as you know you got me bye 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 iya